Oke, hari ini kita bahas tentang Velocity. Jadi pada Big Data, ada 3V, ada karakteristik yang utama di 3. Walaupun nanti ada 5, ada 7, ada 8, bahkan ada sampai 50V, yang paling utama itu kan 3. Nah, salah satu yang 3 itu, hari ini kita bahas Velocity. Kita sudah bahas masalah Variety, tentang jenis-jenis data dan sebagainya itu adalah Variety. Bahwa data itu macam-macam bentuknya, jenisnya. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas tentang Volume. Volume ya, yang kedua ya, Volume. Minggu lalu bagaimana data itu tumbuh, berkembang. Serius, waktu-waktu. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut. V yang ketiga yaitu Velocity. Velocity ini artinya kecepatan ya, speednya. Oke, sebelumnya kita coba melihat dulu kembali ke tentang beberapa hal yang sudah pernah kita bahas di perkuliahan ini ya, tentang Big Data. Nah, ini definisi Big Data yang menurut saya cukup lengkap ya. Kemudian sudah ada beberapa definisi yang kita bahas, seolahpun pada dasarnya kuncinya itu, kata kuncinya sama ya. Tapi, di sini lebih lengkap ini. Kalau saya lihat ya. Big Data is defined as a collection of datasets. Jadi, sekumpulan data ya. Sekumpulan data, dataset. Di mana sekumpulan data itu ya, banyaknya data itu disebut volume. Ya, volume. Sebanyaknya data ya. Kemudian nanti ada aspek Velocity-nya yang akan kita bahas pada hari ini ya. Dan, variety. Variety. Ragamnya. Jenisnya. Dari dataset itu. Yang is so large. Yang besar ya. Sangat besar gitu. Sedemikian besarnya. Sehingga, karena sifat yang tiga ini ya. Valium-nya. Velocity-nya. Variety-nya. Yang sedemikian besar. Diffical ya. Sulit untuk disimpan. Untuk dimanage. Untuk diproses dengan cara-cara yang biasa. Gitu ya. Ya. Diffical ya. Diffical. Kalau mau diproses menggunakan database biasa itu sulit ya. Diproses dengan tool-tool biasa juga tidak bisa gitu ya. Sehingga nanti diperlukan yang namanya teknologi big data. Jadi volume, velocity, variety. Ini karakteristik dasar. Dari sini nanti ada bentuk karakteristik lain gitu. Yang juga berkaitan dengan big data. Tapi kita yang tiga ini aja lah. Yang kita fokuskan dulu. Anda memahami bahwa Big data itu punya aspek yang khas daripada data yang lain. Yaitu volume-nya, velocity-nya, dan variety-nya. Kenapa? Karena besar. Volume-nya besar, velocity-nya besar, variety-nya pun besar. Sehingga nanti secara penyimpanan nanti menggunakan sistem terdistribusi. Terdistribusi dan harus menggunakan tool pengolahan yang mampu mengolah data yang terdistribusi. Itu definisi bis data, big data. Big data yang membuat dia berbeda nanti. Makanya menjadi bedang khusus big data ini. Kan ada data science, ada data mining, ada data base, ada data warehouse. Nah ini ada big data. Apa bedanya big data dengan yang lain itu? Bedanya ini. Volume-nya, velocity-nya, variety-nya is so large. Sangat besar. Sehingga harus dikelola, diolah dengan cara-cara yang khas juga. Karena nggak bisa pakai database biasa dan pakai tool-tool pengolahan yang biasa. Oke, itu yang sudah kita bahas tentang big data, definisinya. Nah karakteristik big data ini kita review lagi ya. Ada 3V, ada volume, ada velocity, ada variety. Kita sudah bahas tentang variety. Variety itu data itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, kan gitu ya. Ada data yang berbentuk image, ada video yang online. Ada data yang berbentuk text. Ada data yang dihasilkan oleh mesin, dari IOT, IOT, internal of thing, itu kan datanya dari mesin. Jadi bentuknya macam-macam gitu dan sangat beragam. Ragamnya itu big, wah sangat beragam, ragamnya banyak gitu ya. Daripada struktur data yang lainnya. Makanya disebut variety ya. Termasuk variety-nya large ya, sangat beragam gitu. Itu yang pertama karakteristik daripada big data. Yang kedua, yang minggu lalu ya kita bahas volume. Volume itu besarnya. Data itu besar ya. Jumlahnya besar. Sampai dibutuhkan satuan. Dikeluarkanlah satuan-satuan yang sampai apa kemarin tuh. Peta, exa. Tidak sekedar sekarang itu kan baru tera ya. Tapi satuannya udah menggunakan satuan ya. Kalau tera itu kan 10 pangkat 12 ya. Giga 10 pangkat 9 ya. Tera 10 pangkat 12. Sampai 10 pangkat 12, 10 pangkat 32 nanti itunya. Besarannya ya. Kalau di dalam kita menggunakan besaran desimal ya. Walaupun data itu kan nanti besarannya binar. Oke, itu dua karakteristik big data yang paling utama. Nah, hari ini kita bahas karakteristik big data yang disebut velocity ya. Velocity ini speed ya. Kecepatan. Kecepatan apa gitu yang ada pada big data. Kecepatan datanya itu dihasilkan. Jadi, di-generatingnya. Di-generating data itu memang cepat. Nanti kita lihat ya. Apa ini cepat. Kemudian ya, real time. Real time pada saat kegiatannya terjadi. Jadi, pada saat itu juga datanya di-generating. Sehingga pengolahannya pun harus seperti itu nanti. Ya, gimana data dalam bentuk streaming. Saat terjadi ya video. Berbentuk video ya. Saat terjadi atau makin gambar. Pada saat itu juga butuh diolah. Kenapa diolah? Karena dibutuhkan informasi dari data tersebut. Pada saat itu juga. Dan kejadiannya sangat cepat. Ya, per jam, per menit. Bahkan per detik itu data itu berubah terus. Data kendaraan lalu lintas. Ya, traffic. Itu kan berbentuk streaming ya. Video itu. Nah, itu mau diolah langsung. Supaya lulus ter tahu. Informasi apa dari video itu. Dari sebuah CCTV yang dipasang di sebuah jalan raya video itu. Nanti dikirimkan sebuah informasi lagi ada apa. Apakah padat. Atau lagi jalur lagi aman. Lagi lengang. Atau mungkin lagi ada kecelakaan. Dan sebagainya. Nah, itu kan di... Datanya real time. Betul real time. Dihasilkan real time. Dan informasi hasil pengolahannya pun diingin real time. Itu yang dimasuk dengan velocity ya. Cepat. Cepat berkembang. Cepat. Tumbuhnya cepat gitu. Oke. Itulah yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi, definisi big data. Yang kedua, tiga karakteristik. Utama dari big data ya. Nah, kita lihat ya. Bagaimana kecepatan itu terjadi. Yang pertama, kecepatan penggunanya. Tumbuhnya pengguna di internet. Nah, kita lihat ya. Dari tahun 1995 sampai tahun 2021 ya. Ini datanya dari internet.stats.com ya. Tahun 1995 pengguna internet itu baru 16 juta. Di dunia. Tahun 1995 ya. Tahun 2000 sudah 300 juta. Tahun 2000 akhir ya. Sudah 200 juta. Tahun 2021. Yang terakhir di data disini baru tahun 2021. Itu sudah 5 ribu juta. Pengguna internet. Berarti 5 miliar. 5 ribu juta itu kan 5 miliar ya. Sementara penduduk dunia kan baru 7 miliar ya. 7 sampai 8 miliar penduduk. Apa? Penduduk. Di dunia ya. Jumlah orang di dunia ini saat ini. Sekitar 7 sampai 8 miliar lah. Kita kan menyumbang sekitar 250 juta. Paling banyak itu Cina ya. Cina itu 1 miliar lebih penduduknya itu. 1 miliar sekian ya. Nah total penduduk dunia itu 7 miliar lah. Katakanlah 7 miliar. Nah pengguna internet. Sekarang sudah 5 miliar. Jadi kalau ini datanya ini kita ambil. Wah ini. Pertumbuhannya itu memang sangat cepat ini ya. Cepat sekali ya. Cepat. Itu pengguna ya. Orang gitu. Orang. Penggunanya ya. Orang yang terhubung ke internet. Pengguna yang terhubung ke internet. Sudah hampir. Sudah berapa persen itu ya? Kalau 7 ya. 5 dari 7. Sudah 70 persen lebih ya. Nah ini kalau penduduk dunia ini dari dilihat dari segi negaranya. Ini ada yang dari website tadi ya. Dilihat dari geografisnya gitu. Nanti ini bisa ada zoom ya. Di Afrika. Di Asia. Amerika Utara. Jadi semua pertumbuhan itu memang naik ya. Ya eksponensial ya. Eksponensial naiknya. Cepat dan cepat gitu. Ini kalau udah begini ini cepat berarti ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Cepat. Itu pengguna ya. Dari segi. Pengguna. Nah. Nah. Nah global digital growth ya. Nah ini membuat statistik. Tentang presentasi kecepatan ya. Perubahan. Populasinya itu bertambah 1%. Bertambah 1% dari tahun ke tahun. Pengguna handphone bertambah 1,8% dari 2020 ke 2021. Sekarang udah 93 juta. Pengguna internet bertambah 7% setahun. Pengguna. Sosial media yang aktif itu 13% bertambah. Setiap tahun bertambah. Jadi memang. Cepat ya bertambah. Ini kalau konsisten bertambah segini terus ya. Ya disebut. Cepat ya. Cepat sekali. Pertumbuhan. Ya itu data ya. Dikeluarkan tahun. 2021 ya oleh. Global Digital Growth. Dari tahun ke tahun ya. Terjadi pertambahan. Baik dari segi jumlah. Dari segi orangnya. Dari segi handphone. Mobile ya. Karena ini tentu karena harga. Makin terjangkau ya. Makin murah. Pengguna internet. Oh ya kalau ini tadi jumlah penduduk. Jumlah penduduk bertambah 1%. Tapi pengguna handphone bertambah 1,8%. Setahun. Pengguna internet 7%. Pengguna sosial media bertambah 13%. Jadi memang yang paling cepat itu pengguna sosial media. Ini contoh ya. Mobile. Yang paling. Yang paling membuat. Apa. Paling mempengaruhi kecepatan itu ya. Karena adanya mobile device ya. Perangkat mobile handphone ya. Nah ya. Sekarang. Gak ada orang yang gak punya handphone ya. Kenapa? Karena harganya murah. Harganya makin murah ya. Dan. Digunakan juga mudah. Digunakan mudah. Sehingga traffic data dari handphone itu sangat besar ya pengaruhnya. Jadi mobile ya. Rangkat mobile lah. Yang. Penghasil data dari kita. Dari. Apa namanya silanya ya. Dari netizen. Paling banyak memberikan data ya. Walaupun datanya secara kapasitas gak besar. Tapi jumlah datanya. Kita memposting. Membuat komentar. Mengupload gambar. Mengupload. Video. Gitu. Berapa kecepatannya ya. Cuma nanti kita lihat ya. Nanti ada disebutkan ini dalam per. Per deti atau per menit ya. Nanti kita lihat. Pertumbuhan data. Ya. Ini jadi social media lah. Yang penyumbang paling. Paling besar tadi ya. Lewat apa tadi. Lewat mobile device. Dari tahun ke tahun ini. Terus. Ini sampai. Ini sampai. Sampai sekarang ya ini. Januari 2022. Naik terus. Ini kalau trendnya seperti ini. Berarti ini naik terus. Ini kan. Kalau di statistik. Di pelajari. Berarti naik terus naik. Berapa cepat? Apa yang mendorong data itu tumbuh? Dan makin cepat. Yang pertama. Karena harga storage makin murah. Sehingga orang kalau ada data. Dia nyimpan-nyimpannya. Di tempat. Menggunakan. Storage itu memungkinkan. Semua trans. Kegiatannya. Aktifitasnya gitu. Bisa. Dan bisa ditransport kemana-mana. Kalau kita lihat kan harga hadis. Kan makin lama. Makin murah ya harga hadis. Berapa sekarang hadis? Satu tera. Dua tera. Bahkan hadis empat tera. Belum lagi sekarang ada storage yang selain besar juga cepat. SSD kan. Walaupun harganya belum murah. Tapi sudah semakin murah. Sudah semakin terjangkau ya. Yang harganya apa? Satu tera sekarang. Satu tera satu berapa ya? Satu jutaan ya. Satu tera sekarang SSD. Eh dua ya. Dua jutaan. Hadis juga sekarang dua tera. Gak sampai satu juta. Makin murah ya. Itu mendorong. Cepatnya tumbuh data. Nah kemudian kita. Nah kita semua itu jadi penghasil data. Manusia. Kita yang terhubung ke internet itu adalah penghasil data. Kita sendiri yang membawa data cepat. Ya. We are data producer ya. Kita semua penghasil data kita. Siapa yang memproduksi data kita? Di mana? Di internet. Makanya kalau ada yang nanya internet itu milik siapa? Internet itu milik kita. Gak ada pemilik data di internet. Data di internet yang besar itu. Siapa yang punya? Yang punya kita. Karena kan data kita itu. Kita yang memproduksinya ya. Dan kita ya. We do it on a regular basis. Kita menggunakan. Kita menganggap itu kayak kegiatan. Kegiatan-kegiatan kita biasa aja gitu. Dalam aktivitas kita yang biasa. Makanya. Karena kita terus beraktivitas. Maka datanya pun makin. Makin ini. Makin. Dan secepat kita beraktivitas. Kecepatan data itu ya. Data are growing faster than IT spending. Lebih cepat datanya. Dibanding perubahan teknologi IT-nya. Dibanding kelengkapan perangkat IT-nya. Data lebih cepat berkembang. Sehingga itu semua berakumulasi. Karena data yang lama kan gak hilang. Data yang lama kan tidak. Tetap ada ya dalam bentuk histori. Dan itu terjadi setiap waktu ya. Everywhere. Every time. Dan di mana-mana. Di seluruh belahan bumi sekarang. Menjadi produser data semua. Orangnya ya. Oke. Nah ini. Dalam satu menit. Every minute. Twitter 278 tweet. Ribu dalam satu menit. 278 ribu. Flickr. Ini aplikasi foto ya. 20 juta foto dalam satu menit. Ini Skype. Ini sekarang memang udah gak ada 1,4 juta pengguna ya. Facebook. 41 ribu postingan. Dalam satu menit. Every second ya. Dalam setiap detik ya. Setiap detik ya. Kalau yang setiap menitnya 1,8 juta orang yang mengklik like di Facebook. Dalam satu menit. Kenapa orang mengklik aja itu kan kemarin itu sudah sebuah data. Orang mengklik ya. Apalagi YouTube itu. 70. Dalam satu menit. Orang mengupload 72 jam. Mengupload video. Yang videonya itu 72 jam. Itu satu menit. Nah kalau satu hari. Kalau satu minggu. Kan akumulasi. Berapa banyak itu. Data yang ada di YouTube. Google 2 juta. Dalam satu menit orang 2 juta. Orang melakukan pencarian. Jadi orang. Kita yang mengklik. Men-searching di Google. Itu disimpan di Google ya. Apa yang kita ketik. Makanya Google tahu ini. Orang kalau mencari apa yang dia. Itu ada 2 juta. Orang melakukan pencarian. Menggunakan Google ya. Aplikasi-aplikasi yang lain juga. Begitu cepat. Sangat cepat ya. Apanya. Datanya bertambah. Spot TV ini apa. Musik ya. Tempat musik. Ini domain bertambah. Setiap hari. Setiap menit. Ada 70 domain. Domain itu alamat URL ya. Di internet. Ya ini item ya. Apa. Musiknya. iPhone ya. WordPress. Ini untuk membuat blog. Website. Setiap menit. Ada 500. Buah website baru. Transaksi. Ini kalau. Ya. Rata-rata. 17 ribu transaksi terjadi. Nah. Itu semua menghasilkan data. Dalam waktu yang cepat. Kalau kita cerita tentang. Big data ini. Tentu ini. Maksudnya data public ya. Ya. Jadi data itu memang. Ada yang public. Ada yang private. Ya. Ya kayak. Disebut public itu. Kalau semua orang boleh. Menyebuangkan data di sana. Tapi kalau data-data perusahaan. Kayak kita ya. Data di kampus. Itu kita nyebutnya data private. Karena hanya kita kan. Yang boleh menambah data di sana. Maksudnya. Hanya warganya. Tapi kalau data public. Itu semua orang. Kayak Twitter. Facebook. Itu public. Semua orang boleh. Yang data public tadi. Yang mudah dibuat statistik pertumbuhannya. Belum lagi data yang di private. Di perusahaan-perusahaan. Semuanya nyimpan data. Data pegawainya. Data gajinya. Data penjualannya. Data personal juga itu termasuk. Data private. Data perorangan. Jadi data. Pertumbuhan data itu. Disumbang oleh data public. Dan data private. Dengan. Pertambahan yang. Terjadi setiap waktu. Dari kita ngomong. Detik ini ke detik berikutnya. Itu sudah. Sudah. Sangat bertambah data itu. Dan itu akumulasi terus. Dengan data-data yang lalu. Pasti terus dengan data yang lalu. Nah. Ini ada yang meneliti ya. Saya ambil dari salah satu jurnal. Data transaksi itu. Ya seperti ini. Pertumbuhannya. Ini bukan data public ya. Data di perusahaan gitu ya. Kepertambahan datanya. Jadi memang sama. Cepat. Cepat ya. Atau data di web ya. Kalau data di web. Itu kan termasuk data yang tidak. Terstruktur kemarin ya. Tapi kalau data transaksi. Di perusahaan-perusahaan. Biasanya itu datanya terstruktur. Karena data biasanya relasi wal. Nah baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Tumbuh dengan cepat. Tumbuh dengan cepat. Itu yang dimasuk dengan velocity ya. Tumbuh dengan cepat. Sehingga velocity itu adalah tentang how fast the data is generated. Sebenarnya secepat itu data digenerate. Dihasilkan. Oleh berbagai sumber. High velocities. Tadi ya. Social media. Atau dari sensor. Tadi. Sehingga velocity menjadi salah satu karakteristik yang penting. Yang tidak bisa dilepaskan dari yang tiga itu. Valium. Velocity. Dan variety. Jadi karakteristik yang important ya. Important characteristic of big data. Nah kecepatan itu loh. Ya saling mempengaruhi kan. Dengan kecepatan data. Membuat volume data. Makin. Makin. Besar ya. Very large ya. Terjadi in short span of time. Dalam waktu yang ringkas. Datanya bertambah. Nah itulah tadi yang. Yang dengan karakteristik akumulasi. Kombinasi karakteristik tadi. Apakah volume-nya. Velocity-nya. Maupun variety-nya itu. Maka. Dibutuhkanlah specialist tool ya. Alat khusus. Alat khusus. Untuk. Menganalisa. Mengelola big data. Belum lagi nanti. Data yang berubah dengan cepat itu. Harus bisa dianalisa. Menghasilkan. Informasi yang real time. Kepada yang membutuhkan. Kepada yang membutuhkan ya. Oke. Jadi. Big data. Proses dan analisanya. Tidak bisa menggunakan. Tradisional. Database. Dan tradisional data processing tools. Yang tadi ya. Terus gimana. Mengelola data. Big data itu. Butuh tool dan framework khusus. Makanya nanti pada big data. Munculah istilah-istilah. Salah satu framework-nya ya. Hadoop. Ini yang open source ya. Termasuk yang paling banyak lah digunakan ya. Ada spark ya. Nanti kalau pemrogramannya ada python. Yang paling banyak orang pakai python ya. Untuk pemrogramannya. Dan sebagainya. Ini muncul lah. Berbagai framework khusus untuk big data. Dengan karakteristiknya yang tadi. Kebutuhan menganalisa data itu. Ya menjadi salah satu peluang bisnis juga ya. Peluang bisnis juga. Nah ini. Tool. Penggunaan tool untuk mengelola bisnis data ini. Pertumbuhannya seperti ini. Dan prediksinya ya. Sampai tahun 2006 nanti ini akan. Akan orang butuh terus ini. Ini Hadoop ya. Hadoop. Nah ini yang paling. Paling banyak lah gitu. Digunakan ya. Berapa tool lain ya. Jadi memang big data. Analisa big data itu saat ini sangat. Sangat dibutuhkan. Dan melupakan challenge untuk kita ya. Peluang kerja yang cukup menjanjikan untuk kita. Ya untuk apa? Big data itu digunakan. Untuk dianalisa. Dalam rata menghasilkan decision. Decision yang tentu saja berdasarkan big data. Karena semakin besar data. Analisa yang dilakukan itu akan. Semakin bermutu kan. Karena kan data dianalisa. Lahirlah informasi atau pengetahuan. Semakin datanya semakin berkualitas. Semakin berkualitas. Hasil analisanya. Outputnya akan semakin berkualitas. Nah kualitas itu bisa di. Karena datanya banyak. Salah satunya. Karena big data. Karena tentu saja nanti. Harus diimbangi dengan data yang. Yang sesuai. Dengan informasi yang diinginkan. Ya data yang bersih. Yang clean. Dan sebagainya. Ada sarat-sarat lain. Selain banyaknya data. Yang akan kita manfaatkan. Jadi. Keputusan-keputusan dunia. Keputusan-keputusan. Domesti. Maupun lokal. Sekarang semakin membutuhkan big data. Datanya dari mana? Nah. Yang tadi itu. Big data itu datanya dari mana? Yang tadi itu. Siapa yang buat orang rame-rame? Yang buat kita. Kan kita tadi. Kita kan. Data producer. Penghasil data kita. Kenapa kok kita mau buat data? Ya karena kita hobi. Menggunakan handphone. Kita hobi. Meng-upload data. Di Instagram. Di Youtube. Di. Di Toktik. Toktik atau TikTok sih. Di Facebook. Di. Sudah lama itu di Facebook. Ya di Twitter. Bahkan di WhatsApp. Data kita sudah mulai digunakan oleh. Pemilik WhatsApp. Jadi memang big data ini kenyataan. Yang kita mudah menjangkau. Tapi. Tidak. Tidak mudah juga. Untuk menganalisanya. Gitu tadi. Tapi begitu dianalisa. Akan menghasilkan sesuatu yang. Yang besar. Nah oke. Ya saya. Mengumpulkan ya. Beberapa ini. Video tentang. Yang kita bahas hari ini. Ada tiga ya. Yang saya lihat ini menarik. Saya minta Anda mendengarnya ya. Ini tentang aplikasi-aplikasi big data. Ini bagaimana big data digunakan. Contohnya di Gojek. Dan ini di dunia pendidikan. Ini ketiga-tiganya silakan Anda tonton. Anda buat resumenya. Tiga halaman saja. Dalam buah. Anda upload nanti ke tempat kita ya. ke Google Form kita. Ini ada link-nya. Tinggal di klik nanti ya. Ini contohnya yang ini ya. Halo semuanya. Ini Shruti dari Simply Learn. Hari ini saya memiliki video kurang-kurang tentang aplikasi big data untuk Anda semua. Di sini kita akan melihat setelah sektor di mana big data adalah Anda. Tidak selanjutnya. Ini yang di Gojek ya. Salah satu webinar. Saya nama di... Kemudian ini di dunia pendidikan ya. Dari Prof. Dari Cardus ya. Ya ini juga dari webinar. Dari jawaban ini saya bisa forensik nih. Mana yang ngetik, mana yang copy-paste. Oke silakan Anda buat. Anda tonton, Anda buat resumenya. Tidak usah banyak-banyak. Ini satu halaman, satu halaman, satu. Jadi tiga halaman ada di dalam Word. Yang hadir 24. Oke. Oke ya untuk pertemuan kali ini juga yang keempat ya. Ini absennya. Yang keempat saya buka 5 menit. Yang hadir di Webex silakan absen. Yang keempat ya. Jadi satu, dua dengan yang keempat. Jadi silakan. Yang satu, dua silakan absen. Yang hari ini yang keempat. Yang ketiga sudah tidak ada lagi. Sudah ditutup. Yang ketiga sudah close. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.